Sin lalu berpindah ke sekolah Lofeng Di sana mereka diberitahu bahwa besok adalah ujian untuk masuk ke akademi Setelah pulang dari sekolahnya, Lofeng ini didatangi oleh Houbei Dia ini tidak menyukai Lofeng yang juga ingin menjadi seorang warrior Dia mencoba untuk menghajar Lofeng bersama teman-temannya Nah, di saat itu juga ada pelatih Jiang yang memperhatikan mereka Tepat di saat itu juga, Lofeng pun menghajar mereka semua Pun Houbei bertarung dengan curang Tapi Lofeng dengan mudah mengalahkan mereka semua Jiang yang menyaksikan pertarungan itu tertarik dengan Lofeng Dan meminta untuk menyelidiki tentang dirinya Sin lalu berpindah ke tempat tinggal dari Lofeng Dia dan keluarganya ternyata tinggal di tempat kumuh Dan jauh berbeda dari kota Jiangnan yang memiliki gedung-gedung mewah Dia ingin membawa keluarganya ke kota Jiangnan Supaya mereka semua bisa hidup dengan bahagia Dan menikmati fasilitas yang berada di sana Dan dia sangat menghatirkan adiknya yang bernama Ahua Yang selalu sendirian ketika mereka semua tidak ada di rumah Di saat mereka makan, ibunya ini sudah menyiapkan menu spesial Lofeng memberitahu keinginannya untuk masuk ke Akademi Militer Jiangnan Jika dia berhasil di sana, Lofeng akan memberikan rumah Supaya ibu dan ayahnya tidak tidur di sopa lagi Nah, di sisi lain ada orang suruhan Houbei yang mengawasi kediaman Lofeng Kesekan harinya, Lofeng pun berangkat ke sekolah Namun di perjalanannya sedang ada pembangunan jalan Tidak ingin terlambat, Lofeng segera mencari jalan lain Tapi dia ini dihadang oleh beberapa orang Tanpa pikir panjang, Lofeng segera melawan mereka Di sisi lain, ujian sudah dimulai Kembali kepada Lofeng, setelah mengalahkan mereka semua Ia pun segera pergi Nah, tidak begitu lama, Lofeng pun sampai Tapi gurunya memberitahu dia ini sudah terlambat Nah, di saat itu juga, pelatih Jiang pun muncul Dan mereka semua pun terkejut Jiang memberitahu alasan Lofeng bisa terlambat Berkat perkataan Jiang yang adalah orang yang hormati Lofeng pun bisa ikut dalam ujian Namun Houbei ini masih memiliki rencana lain Dia memerintahkan teman-temannya untuk membuat keributan Akibat hal itu, kertas ujian dari Lofeng pun dihancurkan oleh Houbei Mau tidak mau, Lofeng memulai ujiannya dari 0 lagi Dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit Lofeng yang berusaha terlalu keras mengalami hal yang aneh Dan membuat dirinya pingsan Sin lalu berpindah yang mana Houbei merayakan ujiannya bersama ayah dan pamannya Disini kita jadi tahu bahwa pamannya ini adalah Wariole Elite Dia berjanji akan membawa Houbei ke timnya yang bernama Tigertit Sin lalu berpindah ke tempat Lofeng Dia yang baru sadar didatangi oleh Sushin Dia berterima kasih atas pertolongan Lofeng di saat elang emas mengamuk Dia juga memberitahu orang tuanya sudah pulang Karena Lofeng ini pingsan dalam 3 hari, 3 malam Tepat di saat itu juga Houbei pun muncul Karena ada Sushin di sana Houbei berbicara baik-baik kepada Lofeng Bahkan Sushin mengira mereka ini sudah menjadi teman Tidak begitu lama, dia pun membawa Sushin untuk pergi Di saat itu juga, Lofeng terkejut dengan kekuatannya Kesempatan harinya, hasil ujian pun sudah diumumkan Ia mencoba mencari namanya, namun tidak ada di sana Kita pun kembali ke hari sebelumnya Yang mana pelatih Jiang mendatangi Lofeng Dan memberitahu jika dia gagal dalam ujian masuk Lofeng masih memiliki kesempatan Dia mengetahui bahwa kekuatan pukulan dari Lofeng Ternyata 800-900 kg Dia yakin Lofeng ini sudah mencapai leper praktisi semu yang adalah langkah pertama menjadi praktisi bela diri atau warrior Jiang memberitahu bahwa ujian masuk bagi praktisi semu akan diadakan setiap awal bulan Mendengar masih ada kesempatan membuat Lofeng senang Karena jika dia berhasil menjadi warrior Dia bisa membuat kehidupan keluarganya berubah Karena semua fasilitas akan dijamin oleh negaranya Terima kasih telah menonton!